Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Arik Ruan, saya di channel ini Oke teman-teman, kembali kita akan bahas Sehoro Scott ya, ini lah hari ini Kita mau sering-sering bahas Sehoro Scott Karena bener judul saya gak punya Gak terlalu matang materi saya Untuk bahas mengenai Saya lagi persiapin ya teman-teman Untuk pembahasan mengenai Tutorial selanjutnya ya Karena belum terlalu matang karena kesibukan Jadi saya mau bahas mengenai source code aja Untuk video belakang-belakang ini ya Oke teman-teman, bagi yang menantikan Tutorial mengenai Programming language Di channel ini, teman-teman bersabar ya Ini saya akan kasih dulu teman-teman Source code ya tentunya Karena materinya belum terlalu matang teman-teman Oke, mohon bersabar teman-teman karena Ada beberapa hal Ya teman-teman saya tahu teman-teman Udah DM saya, udah banyak udah ngechat ya Kalau menantikan Tutorial ya tentunya Jangan source code aja dong kak Dibagikan gitu kan Bikin juga tutorialnya Biar kami ngerti gitu kan Oke, saya mengerti Nah, kembali ya Untuk ngisi aja youtube saya Saya akan kembali mengenai Saya akan kembali mengenai Setepakar teman-teman Menggunakan Web gitu ya Proposes web gitu ya Nah, teman-teman bisa download Aplikasinya di link di bawah video ini Nanti teman-teman install dulu Udah teman-teman pindahin ke server teman-teman Nanti akan ada database-nya ya Teman-teman bisa pakai dulu disitu Namanya DB Sistem Pakar Bukan ya Namanya apa ya Saya lupa Namanya DB X Ini ya Ini ya teman-teman Ya, ini ya Exantema ya Nama virus teman-teman Namanya ini aja ya teman-teman Sesuai dengan nama database yang sudah saya Taruh disini Biar teman-teman Gak usah lagi merubah database-nya ya Sepertinya saya akan mengulang-ulang Perkataan-perkataan saya Setiap video yang ini Gak apa-apa teman-teman Jangan bosan ya Nah Lalu teman-teman import saja Database-nya tadi Kalau udah dinamain yang sama ini ya Langsung aja teman-teman Choose filenya yang mana Tadi ya Yang mana ya Oke teman-teman mungkin bingung ya Video berturut-turut Tapi Poldernya sama semua Ya ini saya bikinnya Satu kali syutingnya teman-teman Beda video tapi satu kali syuting Jadi produktif sekali Nama mana tadi ya Saya lupa tadi Nah ini ya Case-based reasoning Ini nama-nama Metodenya ya Ini namanya Database-nya Choose selalu kirim ya Teman-teman Nah Mudah ini kayak Unread sakit ini ya Oke Di sini ada beberapa penjelasan Mengenai virus tersebut tentunya ya Di sana ada home-nya Ada info penyakitnya juga Dan konsultasi ya Di sini ada bagian konsultasinya Mengenai apa yang teman-teman Alami Begitu jalan-jalan ya Ini kontaknya ya Oke ini pertunjuknya Isi data diri katanya Kita isi data diri dulu Namanya contoh Usianya 20 Misalkan next Oke Nah kita akan lihat di sini Checklist apa saja Gejala yang dirasakan Nih Misalkan kita batuk nih Oke Ini mungkin kalau kita Centang-centang ini Mungkin sekarang kita dapat Virus corona gitu ya Ini karena beda virusnya ya Teman-teman Di sini akan banyak sekali Virus yang Yang ditampilkan Tadi Mengenai virus X-centema nih Tapi penyakitnya Yang dimunculkan di sini Akan ada banyak gitu ya Yang disebabkan oleh Virus ini ya Misalkan kita centang Beberapa di sini ya Misalkan seperti ini Ada beberapa yang Kita centang ya Kita perusahaan Oke Lihat hasil Nah Jadi perbandingan Scarlet Fever katanya Menurut Case-based reasoning Ini metodenya Dia beberapa hal Yang dia Ambil Di sini kesimpulannya Scarlet Fevernya Segini Nilainya Campak segini Rubella Campak artinya Segala macam Dapatlah kesimpulan Kita Mengalami Ini ya Nauzubillah Ini cuma contoh Jangan doain ya Mending Gocho-choconemia Ini saya nggak tahu Penyakitnya apa ya Teman-teman Ini solusinya apa Sudah dikasih Di sini ya Mengenai Penyakit Yang kita alamin Nah ini ya Katanya Lakukan terapi Di rumah sakit Dengan antibiotik Ampicillin Setelah hasil Kultur positif Maka berikan Penicillin Ini untuk penyakit kulit Virus ini menyebabkan Kulitnya Ini penicillin Penyakit kulit Kalau nggak salah Saya Karena saya bukan Dokter Oke teman-teman Sekian aja Berbagai sources Kali ini Ada beberapa penjelasan Yang teman-teman bingung Kecepatan mungkin ya Mohon maaf Teman-teman Karena saya Akhir-akhir ini Saya ingin Cepet-cepet gitu ya Speaknya gitu Karena saya nggak mau Bikin teman-teman bosan Dalam Melihat Berbagai sources Karena memang bosan Teman-teman Teman-teman Bakal ngunjungin video saya Terus Tuk lihat sebentar Nonton sekitar 2 detik 3 detik Teman-teman langsung scroll ke bawah Download source code nya gitu Masih segitu ya teman-teman Lalu teman-teman download Source code nya gitu Kalau bingung mungkin teman-teman kembali lagi ke Ke videonya Nggak bakalan ditengok Sampai habis gitu Oke Saya paham teman-teman Mungkin bosan ya Karena penjelasan yang kurang bagus Yang kurang Berbebot gitu ya Saya mengerti Mungkin itu aja teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman download source code nya Di link di bawah video ini Dan sedikit informasi lagi Kalau teman-teman protes ya Di sini kalau teman-teman kunjungin Timkuren.com Di sini kalau teman-teman Lihat Ini berbagai source code Ini nggak akan ada Ada biayanya nih ya Oh ini teman-teman Untuk perawatan ya Kalau di sini dijelaskan ya Biaya yang dikenakan Hanya sebagai biaya perawatan website saja Nanti kalau sudah kita Di sini Di Timkuren.com ini Berupa Hotsingan teman-teman ya Yang harus kita Bayar biaya Maintenance nya Biaya Apa namanya Hostingannya teman-teman Nanti di sini akan kita jadikan Media download center Yang di sini bakalan Banyak sekali source code Yang bakalan ditampilin Dan harganya Benar-benar Berbanding terbalik Dengan harga yang lainnya Di sini 3.500 Teman-teman Bayangin harganya 7.500 Dengan aplikasi seperti ini Yang teman-teman bisa dapetin Ada beberapa hal Yang mungkin Harganya bisa 10.000 Ada 12.000 Bergantung dengan Tingkat kompleksitas Tadi program tersebut Oke teman-teman Langsung aja klik Tombong di video ini Untuk mendownload Source code nya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton